Tampaknya kasus narkoba di kalangan selebriti seolah tidak ada habisnya. Setelah beberapa hari lalu publik dikejutkan dengan rentetan penangkapan dari Fahri Albar, Roro Fitria, serta Dawi Yazaida. Kali ini giliran pesinetron Rizal Gibran yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Penangkapan ini sendiri diketahui terjadi pada 21 Februari lalu di rumahnya di kawasan Bekasi dengan barang bukti berupa sabu seberat 0,66 gram. Berita ini pun dibenarkan oleh Brigjen Polisi Siswandi yang merupakan Ketua Pembina Generasi Peduli Anti-Narkoba. Meskipun sudah berselam beberapa hari semenjak penangkapan ini, namun hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan informasi lebih lanjut.